Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Kami dari kelompok resepsionis akan menjelaskan dan mewawancari UMKM tentang evaluasi kinerja Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok resepsionis Yang pertama ada Akmal Yusuf Ramadan sebagai penyusun skenario piyatan Kemudian ada saya sendiri Muhammad Kamal Ibrahim sebagai penyusun materi PPT Kemudian ada Aryo Putut Sadewo sebagai juru kamera Kemudian ada Adam Abi Talib Amanta sebagai pewawancara satu Kemudian ada Rizky Aziz sebagai pewawancara dua Yang terakhir ada Muhammad Zain Pratama sebagai editor video Mari kita lanjutkan ke penjelasan materi yang akan kami jelaskan Ya, apa itu evaluasi kinerja? Ya, jadi evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai orang-orang atau karyawan yang dilakukan oleh manajer Dengan menggunakan kriteria tertentu agar dapat dijauhkan dari unsur subjektivitas Seberapa penting evaluasi kinerja? Sebagai perusahaan, sebaiknya pihak manajemen melakukan penilaian kerja untuk kinerja yang telah dilakukan pegawainya Evaluasi kerja bisa digunakan untuk melakukan perbaikan pola kerja yang dirasa tidak sesuai dengan standar ketetapan dari perusahaan Atau untuk mendapatkan pola kerja baru bagi karyawan yang lebih efektif dan efesien Tujuan evaluasi kerja bagi perusahaan dan karyawan Yang pertama, adalah memberikan perhargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik Pada umumnya, evaluasi kerja menjadi ajang penilaian manajer untuk mengukur kinerja individu karyawan Atau di dalam tim selama jangka waktu tertentu Nantinya hasil penilaian akan menunjukkan apakah karyawan tersebut pantas untuk diberikan apresiasi atau tidak Yang kedua, mengetahui aspek apa yang harus diperbaiki Evaluasi kerja juga bisa menunjukkan berbagai aspek atau kelemahan yang harusnya diperbaiki oleh karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja Misalnya, ada karyawan yang tidak cakep dalam satu bidang, maka perusahaan harus menjadikan kesempatan ini untuk memberikan pelatihan Yang ketiga, adalah melindungi perusahaan secara hukum Perusahaan memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja Apabila karyawan melakukan kesalahan fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki dampak negatif bagi perusahaan Semua hasil penilaian evaluasi kerja akan dikumpulkan menjadi dokumen Nantinya dokumen ini bisa dijadikan untuk antisipasi jika sewaktu-waktu ada mantan karyawan yang mengugat perusahaan Yang keempat, adalah menentukan pelatihan karyawan Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan karyawan dari hasil evaluasi kerja Maka perusahaan bisa merancang program pelatihan yang tepat Hal ini dilakukan untuk dapat mendorong kemajuan dan meningkatkan produktivitas karyawan Program pelatihan yang tepat akan meningkatkan kealian untuk pengembangan kary dan kontribusi maksimal bagi perusahaan Apa saja manfaat penilaian kinerja karyawan? Yang pertama, sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan Manfaat dari penilaian kinerja karyawan adalah sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan dari karyawan yang bersangkutan Pihak perusahaan dapat menilai kinerja karyawan dengan melakukan review sebelum akhirnya dapat diputuskan bahwa karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan kenaikan jabatan Yang kedua, mendorong motivasi karyawan Beberapa perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan untuk melihat seberapa besar bobot pekerjaan mereka dan berapa banyak bonus yang dapat diberikan oleh perusahaan Dengan adanya sistem kerja yang demikian, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat lagi untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik Yang ketiga, menjadi parameter pengukuran kenaikan gaji Penilaian kinerja karyawan juga dapat menjadi parameter pengukuran dalam menaikan gaji karyawan Apabila karyawan tersebut memiliki skor penilaian yang baik, maka pihak perusahaan tentu dapat memberikan gaji yang lebih Karena besarnya distribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan Yang keempat, menggali potensi diri karyawan Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, pihak perusahaan bisa saja menemukan potensi diri atau kemampuan terpendam dalam diri mereka Potensi diri karyawan tersebut bisa saja dapat dikembangkan untuk memajukan perusahaan tersebut Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi kinerja karyawan Yang pertama adalah melakukan sebuah perencanaan Dalam melakukan sebuah evaluasi kinerja karyawan, terlebih dahulu harus dimulai dengan suatu perencanaan Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana satu tahun ke depannya Dalam tahap ini, diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan Yang kedua, melakukan penyusunan data dan bahan Ketika pemimpin melakukan sebuah evaluasi kinerja karyawan Tentunya pemimpin terlebih dahulu harus memiliki karakter pemimpin yang dapat dijadikan teladan bagi tiap karyawannya Yang ketiga, melakukan sebuah pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan ini telah merupakan sebuah tahap untuk memantau segala evaluasi kinerja yang telah diberikan Dan biasanya, dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan ataupun pada tengah tahun Dan contoh evaluasi kinerja dalam pelaksanaan tersebut biasa berupa pemberian coaching atau pembinaan dari atasan kepada karyawan Yang keempat, memberikan penilaian dan review Setelah pelaksanaan tersebut sudah dilakukan, maka saatnya melakukan sebuah penilaian di akhir tiap tahun pelaksanaan Dalam tahap penilaian ini membutuhkan komunikasi yang insten mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan kinerja yang sudah dilakukan Dan peran pemimpinlah yang dapat memberikan penilaian dan berdiskusi dengan melihat dari berbagai sudut pandang dan kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adama Bitali Pamata Dan rekan saya, Omat Rizky Agis Kali ini, kita akan menginterview UMCAI, yaitu Pak Pekirana Mem, boleh diperkenalkan dirinya? Ya, saya dengan pemiliknya sendiri, dengan Bapak Tunia, ada yang saya bisa bantu, Mak Boleh diceritakan sedikit apa yang sedang dijalankan dan usahanya apa, berdirinya tahun berapa, Mak Usaha ini merintisnya di, pas di Covid, ya sekarang udah berjalan hampir 2 tahun lebih lah Ini dari 2020 ya, Om? Ya, kalau misi-misinya, ya untuk buat usaha ya seperti ini, kayak 2 bulan kayak Covid, minuman, endomi, penganian yang lain, apalagi Mungkin pertanyaan pertama ini mengenai manajemen kontrol Apa yang dilakukan Om untuk manajemen kontrol agar target bulanan usaha Om ini yang dijalani dapat tercapai? Ya, harus melolah dengan kayak semacam barang stock misalnya habis, beli lagi Biar barang itu, ya biar tambah banyak aja lagi Kalau mau digunakan kontrolnya, Mak Yang penting, Mak, bisa untuk buat manaj Buat kayak catatan pembukuan, biar bisa Apa namanya, biar ketahuan penghasilannya dapatnya berapa, bulannya dapatnya berapa, harinya dapat berapa Bagaimana cara Om mengetahui apakah target bulanan Om terpenuhi? Ya, kalau dipenuhi target, itu ya pokoknya kita bukannya itu dari pagi sampai malam Ya, pemurahan itu bisa sampai tercapai target Lanjut ya, pertanyaan 5 Apa evaluasi strategi yang diperlukan jika ternyata pada akhir tahun tidak memenuhi target? Ya, kalau misalnya itu ya harus ada semacam kayak plan, misalnya planning lagi Kayak bikin menu baru, makan makanan baru Terus bikin kayak ojek onlinenya bisa berjalan, pasti tercapai Berarti ada metode planning ya? Lanjut, ini Om, menurut Om, kapan waktu yang tepat melakukan evaluasi sebuah strategi usaha COVID-19? Apakah saat sedang rame Om melakukan evaluasi atau saat sedang tidak rame Om melakukan evaluasi? Evaluasi mah, itu biasanya setiap bulan Jadi dilihat dari catatan pembukuan misalnya rame atau tidak Itu baru kelihatan dari situnya Kalau misalnya kira-kira langsungnya Ya tidak misalnya tiri sampai target Itu biasanya Apa yang dibikin kayak Dagangan yang baru lagi Kayak semacam yang lain-lain aja Pengemennya yang lain lagi Iya Apa yang metode yang dilakukan untuk melakukan evaluasi strategi dan menarik konsumen lebih banyak lagi? Nah untuk buat menarik konsumen lagi Tuh Dari Misalnya banyak lah fasilitas-fasilitas sih Kalau buat orang untuk buat menarik konsumen Ada fasilitasnya dikasih main game Oh ya dikasih Banyak Pokoknya lah untuk buat main-mainannya lah Biar untuk Kalangan muda-muda bisa menarik Datang kesini Oke Om Dan makasih Om ya Sama-sama Itu aja Sekian interview dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh